Mulai Senin 18 Juli, Wajib Pajak bisa mengajukan pengampunan pajak atau tax amnesty. Direkturat Jenderal Pajak membuka help desk di seluruh kantor pelayanan pajak bagi Wajib Pajak yang ingin mencari informasi. Dan program ini memberikan pengampunan pajak terutang sampai tahun pajak 2015. Bagaimana cara Wajib Pajak untuk ikut program pengampunan pajak ini? Simak penelusuran korespondensi ANN Indonesia, Osa Budi Santosa berikut ini. Ini adalah ruangan layanan tax amnesty bagi Anda yang ingin mencari informasi seputar pengampunan pajak. Demi menjaga kerasian Anda ketika Anda memasuki ruangan, pastikan Anda akan menemukan alat penitipan komunikasi. Semua petugas pajak diminta untuk memasukkan semua alat komunikasi yang dimiliki, apakah itu alat rekam suara atau alat rekam gambar. Jika Anda kurang lengkap dalam hal semua persyaratan atau mungkin dalam bentuk soft copy, Anda bisa menggandakannya jika semua data yang Anda anggap rahasia tidak layak untuk dikonsumsi publik. Setelah itu, Anda akan dihantarkan petugas untuk memasuki ruang helpdesk. Di ruangan tertutup ini, Anda bisa meminta semua data, semua informasi terkait dengan tax amnesty yang Anda butuhkan. Semua ruangan tertutup, tidak ada alat perekam baik secara suara maupun gambar demi menjaga kerahasiaan semua data yang Anda miliki. Setelah semua data dan dokumen yang dibutuhkan Anda lengkapi, kemudian Anda akan dihantarkan untuk menuju ke meja penerima. Setelah diterima petugas, semua data Anda kemudian akan dilakukan penelitian tentang keabsahan semua data dan dokumen yang Anda miliki. Setelah semua data dan dokumen yang ingin Anda laporkan untuk mendapatkan pengampunan pajak sudah lengkap, maka Anda akan dihantar petugas untuk masuk ke ruangan peneliti, di mana peneliti ini akan memeriksa semua data dan dokumen yang Anda miliki. Setelah dinyatakan clear, Anda akan mendapatkan tanda terima surat pernyataan harta untuk pengampunan pajak. Setelah Anda menerima tanda terima ini, artinya seluruh dokumen sudah diterima dan dinyatakan bebas dari semua tanggungan pajak yang sebelumnya terhutang.